Kugus Jepan di sekolah ada tiga kategori ketika kita melihat prosesnya selama ini. Yang paling bagus adalah yang ketiga yaitu kugus Jepan Unggul. Bagaimana kugus Jepan Unggul itu? Audio Jungle Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Kak Yano Bintang. Ada tiga kategori gugus Jepan jika kita melihat proses yang ada selama ini. Kategori pertama adalah gugus Jepan kurang biasa. Gugus Jepan yang kurang biasa itu adalah gugus Jepan yang hidup enggan mati tak mau, pura-pura ada gugus Jepan, lalu sistem tidak berjalan, tidak ada kepedulian, dan penuh dengan keluhan, keluhan dari peserta didik, keluhan dari pembina, dan keluhan dari majelis pembimbing gugus Jepan atau kepala sekolah dan kawan-kawannya. Tentu Anda tidak ingin seperti itu ya, tapi kenyataannya ada, banyak seperti itu. Itu namanya gugus depan KB, kurang biasa. Nah yang kedua, gugus depan biasa. Gugus depan yang berjalan, apa adanya seperti itu, semua administrasi yang penting terpenuhi, ada pembinaannya, latihannya ada, ada pelantikan, ya sepokoknya berjalan begitu saja, dua tahun ya seperti itu, lima tahun ya seperti itu, yang penting memenuhi ketercukupan. Yang penting apa yang diharapkan dijalankan. Berjalan apa adanya, 20 tahun ya, kondisinya seperti itu, tidak ada kemajuan apa-apa. Tapi itu sudah level dua, gugus depan biasa, gugus depan pada umumnya, gugus depan normal. Ya ada laporan-laporan, ada ikut rapat, ada kema-ya kema, begitu saja seterusnya. Nah sekarang yang ketiga adalah gugus depan luar biasa, atau gugus depan unggul. Gugus depan luar biasa itu, atau gugus depan unggul, dicirikan oleh tertib administrasi dan organisasi. Administrasinya tertib bagus, begitu ya, ada kreasinya diolah dengan bagus, ada database data dari internet, dari online, atau apalah dikreasikan. Lalu tertib organisasi, ada musawara gugus depannya, ada perencanaan rapat, diskusi, ada menimbang-nimbang kalau kegiatan ini diginikan hasilnya seperti apa. Pokoknya tertib organisasi. Jadi syarat pertama, gugus depan luar biasa itu tertib administrasi dan tertib organisasi. Anggotanya pasti punya kartu, anggota. Anggotanya itu, ya sepokoknya tertib administrasi dan organisasi. Yang kedua, dinamis dalam menjalankan program. Jadi programnya itu dijalankan tidak datar, tetapi dinamis. Wah terus, jadi ada kebanggaan bagi anak, ada kebanggaan bagi orang lain yang melihat, dan pembina juga puas, karena tiap tahun itu dinamis, kegiatannya dinamis. Ada saja, pokoknya ada saja tanpa kekurangan. Jadi dinamis dalam menjalankan program. Yang ketiga, menghargai peserta didik sepenuhnya. Artinya peserta didik itu betul-betul menjadi subjek didik. Peserta didik ini menjadi tumpuan utama yang harus diperhatikan. Sehingga anak itu lincah, pandai, observasinya kuat ketika di alam itu. Pokoknya ya baguslah. Karena dihargai. Dihargai peserta didik itu sebagai peserta didik yang harus muncul. Nah yang keempat, gugus sepan luar biasa itu gugus sepan yang terbuka. Sehingga dia berbagi pengalaman ke gugus sepan lain. Jadi dia suka membagi cara, membagi pola, membagi strategi ke gugus sepan lain. Dia harus punya gugus sepan-gugus sepan yang dia bina juga. Tanpa pelit, tanpa sombong. Dia mampu membangun gugus sepan sekitarnya supaya terjadi sinergi. Yang kelima, gugus sepan luar biasa itu selalu melengkapi sarana dan prasarana. Tendanya itu modern. Karena selalu memperbarui bentuk tenda. Sudah tidak prisma mungkin. Atau sudah tenda dom. Sarananya lengkap. Tongkatnya itu dicet. Ganti-ganti tiap tahun. Kemudian talinya. Semuanya adalah. Jadi sarannya selalu terbarui. Yang keenam, SDM-nya selalu belajar. SDM-nya selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan suasana dan perkembangan zaman. Jadi pembina-nya itu punya semangat belajar terus. Tidak ada hari yang pernah cukup untuk seorang pembina. Pembina itu terus banyak membaca, banyak diskusi, banyak melakukan eksplorasi alam. Untuk terus kemajuan. Ngikuti perkembangan dan pola kemahnya itu. Karena memang selalu belajar. Dan kamabigosnya juga selalu belajar. Kamabigos yang luar biasa itu seperti apa. Saya akan seperti itu. Dan seterusnya. Jadi dia selalu belajar. Yang ketujuh. Gugus depannya disukai oleh masyarakat. Karena kiprahnya menonjol. Karena kegiatannya menarik. Karena yang lainnya. Sehingga dia disukai oleh masyarakat. Orang tua senang. Guru-guru yang ada di situ yang bukan pembina senang juga. Karena mendukung pelajaran di sekolah. Anak-anak yang pramukanya luar biasa. Itu di sekolah punya korelasi juga menjadi luar biasa. Karena dia cepat berpikir. Selalu ingat. Karena ada metodenya di keperamukaan. Jadi itulah kategori guguspan luar biasa. Guuspan unggul. Jadi ada tiga ya. Guuspan kurang biasa. Guuspan biasa. Dan guguspan luar biasa. Atau guguspan unggul. Kalau saya. Sekali mengabdi. Ya harus menjadi unggul lah. Harus menjadi luar biasa. Dan itu bisa dijalani oleh guguspan dimanapun. Karena yang terpenting adalah semangat, niat dari pengelola guguspan. Terutama kamabigus dan pembina punya kesamaan persepsi. Sehingga mampu menjalankan guguspan luar biasa ini. Demikian. Salam Kak Yano Bintang.